selamat menikmati kemarin kita sudah belajar tentang bacaan syakta, imala dan sekarang kita belajar tentang ishmam agar kita bisa membaca ishmam yuk perhatikan baik-baik bacaannya dan juga nanti kita akan belajar tentang tajwidnya juga apa itu ishmam? ishmam membaca lafal la tak manna ini yang bergaris bawah dengan memuncongkan kedua bibir non tajwidnya memuncongkan kedua bibir non tajwidnya seperti membaca pada lafal seperti membaca latak manuna seperti itu ya latak manuna jadi bacanya bukan latak manuna cuman nonnya saja yang diisyaratkan muncung memuncongkan kedua bibir pada lafal non tajwid pada huruf non tajwidnya la contoh latak manna seperti itu tetap tiga ketuk atau tiga harokat satu setengah alif atau tiga harokat panjangnya atau dengungnya latak manna seperti itu memuncongkan bagian manla seperti itu itu muncungkan latak manna oke teman-teman kita baca bersama-sama nanti kita belajar tajwidnya juga perhatikan baik-baik ya teman-teman biar tidak salah dan jangan lupa perhatikan tajwidnya juga kita ulang dari la la ta manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun qulu ya seperti ini ada layar ini majais munfasil panjangnya lima sampai enam sampai enam ketukan atau harokat kalau yang ini kalau minna kalau minna mana ini gunna nun tajwid terus wa inna juga gunna nun tajwid sihun ini panjang sampai berapa lima harokat sampai enam kerana kita lanjut kita lanjut ini ini dan yarta itu tanwin bertemu dengan iya dibaca dibacanya dengar ini Ini dibaca dengung gunah ni layah zununi panjang 5-6 ini baca iz munfasil Bertemu dengan tak ini baca ikhfa dibaca samar antara non dan tak samar Dan siap-siap ke huruf taknya, huruf ikhfa'nya Terus kita ulang dari ayakulah Ayyakulahul zibu wa antum anhu ghafilun Ini non sukun bertemu dengan hamzah itu dibaca izhar jelas Tanpa dengung dan juga tanpa samar La in a non sukunnya jelas, hamzahnya juga jelas Qalulahin akelahul zibu wa nahnu usbatun inna idan lakhasirun Falamma zahabu bihi wa ajma'u ayyajjaluhu fi ghayabatil jubb Jubb Itu qalulah ubaro Cara membacanya dipantulkan Kalau ada tashrid seperti ini, cara membacanya jubb Kalau tidak ada tashridnya berarti jubb Seperti itu Fi ghayabatil jubb Kalau ada tashridnya Ini ada tashrid baknya Kalau tidak ada tashridnya Ghayabatil jubb Seperti itu Wa awhayna ilaihi latunab bi anahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun La tunab bi anahum bi mimsukun bertemu dengan bak itu Bacaan ikhfa syafawi Jadi ikhfa syafawi itu dibaca samar juga Baca ayahnya Dengung samar Mim antara mim dan bak itu samar Terus Wa jauh abahum isha'ayyabakun Sadaqallahul alim Oke teman-teman Sampai disitu saja Semoga bermanfaat Bagi kita semua Yang masih belajar membaca Al-Quran Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih